Hai Cupers ID Ini animasi paling dewa ya guys ya Karena sekali tinju itu dia atau monster atau musuhnya itu bakalan mati Oke jadi disini kita bakalan membahas tentang adanya cheat tangan Saitama di game ini temen-temen ya Oke tapi sebelum kita memulai video ini sebaiknya buat kalian yang belum like video ini silahkan di like dulu Dan buat kalian yang belum tau Cupers punya channel Youtube ketiga silahkan langsung aja kunjungi Cupers MP temen-temen ya Oke jadi langsung aja tanpa harus lama-lama lagi kita ke videonya Oke temen-temen jadi disini Cupers sudah masuk ke dalam in-game dari game 2T4 ya guys ya Oke jadi di video kali ini Cupers bakalan ngebahas tentang cheat Saitama ya guys ya Cheat tangan dewa Saitama temen-temen ya Oh iya temen-temen jadi disini Cupers bakalan nginpoin ke kalian dulu ya sebelum kita lanjutin ya Oke jadi disini tuh kalau kalian denger suara in-game nya tidak kedengeran Nah disini tuh Cupers bakalan ngasih tau ke temen-temen ya Bahwa pastinya alat yang dipunya Cupers untuk merekam audio internal dari gamenya itu rusak temen-temen Dan kalau Cupers mau beli lagi itu harganya cukup mahal dan yaudahlah coy ya Oke jadi sementara kita gak pake audio internal dulu ya coy Tapi Cupers bakalan sambungin dengan beksen-beksen yang cukup menarik ya guys ya Oke jadi kita langsung aja kembali ke inti videonya Oke jadi disini bang katanya mau bahas Saitama bang Oke jadi disini di video kali ini Cupers bakalan ngebahas tentang Saitama coy Oke jadi disini Cupers bakalan ngebahas tentang cheat Saitama guys ya Oke jadi mungkin temen-temen juga yang lagi nonton video ini bakalan penasaran dengan cheat Yang bakalan Cupers bawakan kali ini coy Oke jadi kita bakalan pergi ke suatu tempat dulu ya coy ya Untuk bertemu dengan prajurit eh bukan bertemu dengan orang-orang yang berotot kekar ya guys ya Waduh 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 Oke jadi kita bakalan pergi ke game Dude ya guys ya Oke jadi ini dia lokasi game Dudenya coy Oke jadi sebelum kita merubah si karakter Dude Jack ini menjadi Saitama Kita lihat dulu coy ya Proses demi proses latihan fisik dari game ini coy Oke jadi Paman ini lagi angkat barber coy dan Paman ini lagi push up ya guys ya Dan Paman ini lagi set up coy Oke jadi di sebelah sini Paman ini lagi berlari-lari coy Apa aja sih oh tidak ada apapun ya coy disitu ya coy Oke jadi Paman ini lagi senam-senam gitu lah coy ya Kayak yoga-yoga gitu Dan Paman ini lagi latihan tinju coy Nah ini dia karakter yang bakalan menjadi karakter Saitamanya coy Oke apakah benar itu bang Oke jadi kita coba pukul ya Oke Waduh 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 Dia marah coy Waduh aku digeplak Oke jadi kita ke inti videonya lagi coy ya Oke jadi disini bang katanya mau berubah menjadi Saitama bang di game ini bang Oke jadi sebelum kita berubah jadi Saitama Kita harus ke sebuah lokasi coy ya Oke bang jadi lokasinya itu dimana bang yang pastinya bang Oke kalian harus tonton video ini sampai habis coy Karena disini kita bakalan berubah menjadi Sosok Saitama ya coy ya Yang ditakuti oleh masyarakat Dude ya Atau NVC-NVC Dude coy Karena sekali pukul itu bakalan mental coy ya Oh my god Oke jadi kalau sekali pukul itu bakalan mental jadi abu teman-teman Karena tangannya bakalan ada api-apinya gitu lah coy ya Oke jadi kita kembali ke laptop lagi coy ya Jadi kita bakalan pergi ke sebuah tempat ke belakang departemen kepolisian coy Karena disini ada yang namanya cheat yang cukup fenomenal ya coy ya Kalau kalian translate kan ini bakalan menjadi tulisan Supa Hotslab teman-teman ya Langsung aja kita tulis disini teman-teman Karena ini adalah easter egg yang cukup keren banget buat kita coba ya Supa Hotslab teman-teman ya Oke cheatnya langsung deaktif ya Dan kita pencet lagi menjadi egg tape teman-teman ya Oh my god Jadi ini dia untuk tinju Saitama coy Oke jadi disini kita bakalan mencobanya ke bapak-bapak polisi yang disebelah sini Yang lagi gang dem style ya coy ya Waduh-waduh kita coba pukul langsung Oke jadi ini adalah tinju Saitama coy Oh my god Oh my god Oke jadi kita coba lagi ke paman botak ini coy Waduh-waduh dia mental jauh banget teman-teman Ini adalah tinju Saitama coy ya Oke jadi kita pukul lagi Pasti teman-teman juga udah pada tau dong ya untuk cheat kali ini coy Karena cheat ini tuh udah banyak banget yang Apa ya yang ngasih tau Dan coba juga ada beberapa kali ngasih tau Dan ini bener-bener cheat yang luar biasa keren banget Siapa disini yang teman-teman baru tau Silahkan komen langsung aja di kolom komentar Dan siapa disini teman-teman yang udah pada tau Komen juga di kolom komentar Oke jadi kita bakalan pukul-pukul dulu untuk paman-paman ini coy Oke jadi buat kalian yang punya info menarik tentang game ini Silahkan komen langsung aja di kolom komentar Dengan hashtag bahas supers ya Kalau tanpa hashtag supers bakalan apa ya Nggak bakalan bahas videonya ya coy ya Oke jadi itu dia untuk cara cheat berubah menjadi Saitama di game ini coy Oke jadi mungkin kita bakalan akhiri video ini sampai disini Karena tangan om judia itu udah berapi-api Dan kita bakalan membunuh semua NPC yang ada disini coy Oke satu Dua Wadidaw Tiga Wadidaw Empat Wadidaw Lima Wadidaw Aduh nggak kena coy Enam Oh my god Oke enam Tujuh Delap Delapan Wadidaw Wadidaw Kita membunuh banyak orang coy Sembilan coy Oke NPC-NPC ini telah tewas coy ya Sama supers guys ya Oke jangan ditiru ya di adik ya Oke Jadi kita bunuh lagi NPC-NPC yang dihadapan supers ya guys ya Anggap saja mereka itu monster coy Oke jadi mungkin videonya kita akhiri sampai disini aja Dan ini dia untuk cara bagaimana kita bisa menjadi saitama di game WDTF War ya coy ya Dengan cara ini coy Supah hot slap alias cit tangan api coy ya Oke terima kasih mungkin videonya kita akhiri sampai disini aja Terima kasih Enjoy the video And Bye bye Bentar kita pukul dulu Oke Skukmu Raknu Oke coy Terima kasih Enjoy Sampai jumpa